Intro Lembaga Basul Masail PBNU menggelar Basul Masail terkait rencana pemerintah dalam menaikkan cukai tembako Forum Basul Masail ini bertujuan untuk mengkaji masalah cukai dari berbagai aspek baik tenaga kerja, persaingan usaha kebijakan cukai maupun dampaknya Wakil Ketua Umum Prof. Dr. K. Haji Maksumakfud berharap dari Basul Masail ini adalah tentang kebijakan cukai yang berpihak kepada petani tembakau dan akan membawa kemaslahatan untuk semua kalangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa jema'i Amabab Alhamdulillah siang ini ada diskusi menarik kaitannya dengan persukaian tembakau yang akan dinaikkan Tahun lalu kita sudah membentung kenaikan itu PMK 146 kita bentung pemberlakuannya per Januari 2019 tetapi ternyata sekarang disiapkan untuk naik lagi 2020 kenapa PBNU sangat tertarik sangat tertarik untuk mengikuti dinamika perpacangan itu karena PBNU meyakini bahwa nantijin stakeholders paling penting dalam urusan rokok-merokok itu adalah nantijin pekerjanya mulai dari petaninya petani buruh taninya kemudian tukang linting rokoknya buruh-buruh kecil yang di jalan-jalan menjajakan rokok itu sampai semua kersnya itu semua yang telah nantijin pekerjanya saja 6.200.000 orang buruh kecil sebagai pekerja kecil dipertebalkan mulai dari petani buruh-tani kemudian kenapa kita menarik diskusi ini membawa ke sini dan mencoba advokasi untuk proteksi terhadap petani kenapa itu kita lakukan karena kami menyadari bahwa korban utar namanya adalah petani dan buruh tanik kenapa bisa begitu nah ini imajinasi yang sangat keliru dari kementerian keuangan bahwa ketika mereka menaikkan pajak itu yang bayar pabrik ya saya katakan tadi never karena pabrik itu baik dalam mencari bahan baku mencari tenaga kerja maupun dalam masyarakat hasil produksinya itu semuanya pabrik itu adalah merupakan the big the dominant firm the big guys mereka adalah perusahaan besar mengharapisi kecil-kecil dalam perusahaan bahan baku mereka menjadi monopsonis atau oligopsonis pabrik besar kan bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 tidak cukup 5 atau 5 saja pabrik besar petanya jutaan apakah kekuatan petan bisa melawan kekuatan pabrik yang monopsonis akhirnya harga tembaku sudah pasti sitir oleh pabrik dalam menjual produksi 5 perusahaan ini berurusan dengan sampian semua warga nadin jutaan penghisap rokok jutaan penghisap rokok dan pasti mereka menjadi monopolis dan oligopsonis pabrik-pabrik itu nah kalau mereka monopoli atau monopsonis maka kekuatan pasarnya cukup luar biasa paling besar sangat besar tidak tertanding dan konsekuensinya mereka akan melimpahkan pungutan cukai itu kepada yang remah kepada petani kepada buruh tani pada smokers bagaimana caranya gampang ketika cukainya mereka harus bayar cukai memang yang setor mereka yang setor cukai itu mereka tetapi believe me ketika mereka harus setor cukai lebih besar pasti harga tembakunya dipres apakah itu bukan petani yang dirugikan petani yang bayar harga tembakunya dipres supaya ada sisa uang untuk bayar cukai buruh lintingnya buruh rokoknya dipres harus lebih produktif tanpa tambahan bayar atau PHK nanti diganti dengan mesin kalau perlu ketika biaya mahal sehingga produksi yang murah dan itu semua untuk kompensasi membayar cukai yang lebih para sisi perokok mereka juga yang memungkut harga itu perokok diberi cukai berapapun karena sudah dalam tanda petik sudah punya citra terentu tidak merek terentu maka dengan bayar lebih pun dia tetap berokok itu jadi cukai itu pasti dilimpahkan ke smokers pasti dilimpahkan ke petani dilimpahkan ke buruh tani yang maaf semua itu adalah nah dijin ya semua itu adalah nah dijin dan NU maaf saya sebagai wakil ketua umum pengurus besar Nautulamak merasa terpanggil untuk mewakili pengurus besar Nautulamak bersuara dan ikut membantu petani dalam bargaining terutama dalam tahun-tahun terakhir ini PBNU advokasi dan mendorong perintah untuk melakukan pembangunan pendekatan pembangunan yang sangat inklusif jangan sampai melecehkan orang jangan sampai meninggalkan orang harus inklusif dan partisipat karena itu dalam acara resmi ini saya baik kaos baik kaos untuk Indonesia inklusif apa maksudnya kita melibatkan semua orang bukan mencelakakan tapi melibatkan ya memperhatikan aware peduli terhadap semuanya ya mosok malah petani baku yang sudah miskin dibikin miskin lagi ya ini imajinasi kementerian keuangan yang salah total ya mereka membayangkan yang bayar pabrikan ya sementara mahasiswa saya minggu kedua sudah tahu kalau ada pajak itu dibagi bersama oleh seller dan buyers oleh penjual dan pembeli ya menurut didisipuskan menurut kekuatan pasarnya ya mari kita selalu saja melakukan advokasi untuk membila nabiin pada tingkat akar rubut wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh NU Channel melaporkan selamat menikmati selamat menikmati